Bagaimana cara sujud syukur? Jawabannya para ulama khilaf tentang cara sujud syukur, apakah disyaratkan dalam sujud syukur, seperti sujud dalam sholat, yaitu harus berwudu, harus menghadap kiblat, ataukah tidak disyaratkan. Pendapat yang lebih rajin, dan ini dipilih oleh banyak ulama, seperti Ash-Shawqani, kemudian para ulama Asirin, seperti Syah bin Bas, Syah bin Abdukad Al-Khutir, dan yang lainnya bahwasannya, sujud syukur tidak disyaratkan, seperti apa yang disyaratkan dalam sholat. Kenapa? sholat paling minimal satu rakaat. Adapun sujud tidak sampai satu rakaat, hanya sujud saja. Maka dia tidak dihitung sebagai sholat. Karenanya, tidak disyaratkan toharah, kemudian tidak disyaratkan menutup aurat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ibu-ibu misalnya dapat berita, ternyata anaknya lulus atau bagaimana, dia tidak dalam kondisi berjilbab, pakai baju, misalnya tidak pakai kerudung, dia boleh sujud syukur. Allahu Akbar, sujud syukur, kemudian dia baca doa, sujud biasa, subhanahu al-rabil ala, wabihamdi, subhanahu al-rabil ala, dan tidak harus disyaratkan apa yang disyaratkan dalam sholat. Bahkan Allah mengatakan, saya ini tidak menghadap kiblat, tidak sempat lihat kiblat, mana dia sujud, tidak jadi masalah. Berbeda dengan sholat. Kenapa? Karena sujud tersebut bukan sholat, dia ibadah tersendiri. Jadi tidak disyaratkan padanya apa yang disyaratkan dalam sholat. Allah alam besok.